Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Blitung Abdul Fatah bersama Dinas Perhubungan BNN Bangka Blitung, Jasa Raharja, serta pihak terkait lainnya Kamis Pagi melakukan uji kelayakan kendaraan jasa angkutan umum di sejumlah lokasi di Pangkal Pinang. Wakil Gubernur Bangka Blitung Abdul Fatah mengungkapkan operasi ini bertujuan menciptakan rasa aman pada para penumpang dan mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kondusivitas keamanan di wilayah hukum Provinsi Bangka Blitung serta untuk memastikan para pengendara kendaraan umum tertib berlalu lintas. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Blitung, Sar Julianto, mengungkapkan pemeriksaan dilakukan terhadap tiga unsur, yakni unsur administrasi, unsur teknis utama, dan unsur teknis penunjang. Unsur administrasi meliputi pengecekan kartu izin muatan, kartu izin surat tanda uji kendaraan, dan surat izin mengemudi pengendara. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, supir angkutan pun dilakukan pemeriksaan tes urin oleh pihak BNN Provinsi Bangka Blitung. Dari beberapa supir yang melakukan tes urin, kesemuanya dinyatakan negatif dari narkotika.